Seining dengan sentimen positif dari domestik maupun regional, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk berinvestasi di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Lantas, seberapa menarikkah investasi saham untuk perencanaan keuangan di masa depan? Kita akan langsung membahasnya bersama Prita Gozi, perencanaan keuangan. Selamat pagi, Mbak Prita. Selamat pagi. Oke, Mbak Prita jika kita membahas nih sentimen-sentimen yang ada di global, misalnya ada Bank Sentra Amerika yang masih mempertahankan Fed Funds Rate-nya. Sementara di dalam negeri, Bank Indonesia juga membangkas BI 7-day reverse report dari 5,25 menjadi 5 persen. Lalu kemudian ada tax amnesty yang ternyata makin hari makin banyak seperti itu uang tebusannya. Ini sebetulnya strategi investasi seperti apa sih yang paling pas diterapkan oleh investor? Oke, jadi kalau suku bunga turun, kemudian kita akan mencari investasi apa yang kira-kira bisa memberikan kita keuntungan at least di atas tingkat inflasi. Maka salah satunya itu adalah investasi dalam bentuk saham. Untuk seorang investor bisa ikut berinvestasi dalam bentuk saham, itu cara masuknya itu biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah membeli saham secara langsung. Jadi yang kita beli memang langsung saham-saham para emiten tersebut. Seperti misalnya membeli saham waskita karya, membeli saham bank mandiri dan sebagainya. Atau cara kedua adalah membeli saham via reksadana. Reksadana yang bisa kita ambil kalau kita mau ikut berinvestasi di saham itu ada dua jenis. Yang pertama jenisnya adalah reksadana campuran, yang satunya lagi adalah reksadana saham. Perbedaannya adalah di komposisinya mbak. Jadi kalau reksadana campuran, komposisi sahamnya itu maksimal hanya 50% dari portfolio. Portofolio, sedangkan kalau reksadana saham itu minimal bahkan mungkin 80% dari portfolio harus dibelikan saham. Oke, mengenai investasi saham sendiri mungkin persepsinya ini nampaknya penuh dengan unsur spekulatif. Mungkin biasanya seperti itu ya mbak Prita bagaimana tanggapannya? Oke, jadi dalam berinvestasi itu sebetulnya ada tiga. Yang pertama adalah menabung, yang kedua itu adalah investasi, yang ketiga adalah spekulasi. Nah kita sekarang bicara yang dua ini, investasi dan spekulasi. Investasi pada dasarnya adalah kita menempatkan uang untuk jangka waktu tertentu, biasanya di atas satu tahun, kemudian baru kita ambil lagi. Kalau naik ya kita dapat untung, why not? Nah kalau spekulasi itu memang kita mengambil untung secara harian. Jadi ada istilahnya orang trading harian atau trading mingguan yang orang banyak mengistilahkan main saham. Padahal itu sebuah bukan main saham, tetapi tetap berinvestasi di saham, namun tekniknya itu adalah dia lebih mungkin berspekulasi. Kenapa dibilang spekulasi? Karena kalau Anda untung, Anda bisa untung besar, tetapi juga kalau Anda mengalami rugi, ruginya itu juga bisa lebih besar dibandingkan orang yang berinvestasi secara buy and hold. Nah jadi sebetulnya kalau seorang investor tidak ingin berspekulasi dengan investasi di saham, maka dia bisa hold investasinya minimal untuk satu tahun atau bahkan tiga tahun. Artinya jangka panjang seperti itu ya. Untuk kondisi-kondisi seperti ini tadi dikatakan ada juga suku bunga kredit yang menuju single digit, seperti itu. Ini kan kita lihat dari amnesty pajak, otomatis ini industri manufaktur infrastruktur juga nampaknya akan menggeliat. Ini nih bagaimana? Apakah kemudian yang paling aman dan juga mendapatkan keuntungan paling banyak jangka panjang kah? Nah jadi gini, kita kalau berbicara investasi saham, maka kita akan berbicara juga mengenai siklus bisnis atau siklus industri. Jadi yang namanya investasi di saham itu hampir tidak mungkin dia akan keuntungannya itu sama terus dari Januari sampai dengan Desember atau dari tahun ke tahun, karena pasti ada siklusnya. Kenapa banyak analis mengatakan sepertinya untuk tahun-tahun ke depan ini sektor infrastruktur, kemudian properti, konstruksi, dan lain-lain itu akan meningkat karena kita lihat pemerintah memang menaruh perhatian sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah didukung dengan modal juga dari pemerintah dan juga dana-dana yang salah satunya masuk lewat tax amnesty, maka memang kondisi untuk membangun ini memang jadi lebih memungkinkan. Jadi artinya emiten-emiten yang bergerak di sektor industri ini kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan. Kalau emitennya untung, maka kan harga sahamnya, valuasinya harusnya meningkat. Kalau valuasi harga saham meningkat, maka untuk investor yang punya sahamnya dari sekarang, kemungkinan besar akan menikmati keuntungan. Oke baik Mbak Brita, kita tahan dulu perbincangannya karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.